Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pendekatan studi Islam dalam teori dan pendekatan Pendekatan adalah suatu cara kerja untuk memudahkan pendidikan, pendidik, akuan bergerak, belajar, agar peserta diri atau agar belajar di belajar untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan Beberapa pendekatan studi Islam? Terima kasih 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 Jelaskan apa yang dimaksud dengan pendekatan misionaris tradisional Misionaris tradisional yaitu pendekatan yang diklasifikasikan menjadi tiga Misionaris tradisional yaitu berubah seluruh masyarakat agar masuk agama tertentu Diserta keyakinan akan pentingnya peradaban misionaris Seperti yang dilakukan oleh Belanda dengan menjajah Indonesia Baiklah apakah sudah jelas atau kurang Norma adalah aturan yang berlaku di kehidupan masyarakat yang bertujuan untuk mencapai kehidupan masyarakat yang aman Terus kemudian norma dalam ajaran Islam sebagaimana terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah Pendekatan normatif dikelapikasikan menjadi tiga Misionaris tradisional Yaitu pendekatan yang bertujuan merubah satu masyarakat agar masuk agama tertentu Diserta keyakinan Keyakinan Akan pentingnya peradaban misionaris seperti yang dilakukan oleh Belanda Coba yang lain harus aktif loh Harus ini jangan Tidak fokus Tidak fokus Tidak ada istilah sekarang ngomong gini Eh kau ini gagal fokus Ada gagal fokus ya Ini gagal fokus ya Tidak ya Tidak ya Terus Bagaimana cara melakukan pendekatan studi Islam di kehidupan sehari-hari Dengan menjalankan segala bentuk yang telah dipelajari Tadi seperti Ngajar-ngaji Berkelompok majelis taklim Oh jawab Terus Seperti apa coba Ngajak uang lain ke jalan yang benar Kemudian menyantuni Pokoknya nunjuk-nunjukkan yang baik Ketika kita nunjukkan suatu sikap yang baik Orang akan tertarik dengan kita Terus Mana yang ditanya puasa Mana noranya Oh iya Sudah Sudah Bagaimana yang ditanya puasa Dari kejauhan ini Dari kejauhan ini Apa yang ditanya Apa yang ditanya Baiklah Kami ada di luar pertanyaan dari Kami ada di putri Kami ada di luar pertanyaan dari Kami ada di luar pertanyaan dari Putri Laila Al-Jubrat Amin 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 Ini merupakan penderitaan agama Dari cara membandingkan berbagai macam Hidara dan hidara dan hidara Hidara dan hidara bersama Hidara untuk berbagai macam Hidara dan hidara bersama Hidara dan hidara bersama Hidara dan hidara bersama Hidara dan hidara bersama di setiap zaman itu pasti ada fenomena tentang kumpan uji gunung ada tau sih bantuan itu seperti apa nah itu kan bukan manusia sebagai fenomena sejarah manusia itu termasuk fenomena itu dinamakan manusia sebagai fenomena bukan ada tau tapi tadi jadi tadi pertanyaan baru sebelahnya sebarang sih tadi pas nanti jawab baru selanjutnya baru selanjutnya jadi bukan sebentar tidak apa poh dengan bahasa ibu juga bisa diterima poh bahasa ibu itu kan gitu kan kita ini kalau ingin bahasa Indonesia itu tidak lancar ngomongnya jadi sudah lah bahasa ibu seadanya ya itu tadi pertanyaannya fenomenal atau fenomena tidak ada L ya bukan fenomenal masuk terus ibu 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 jaga ibu 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 eh sebentar menciptakan bukan wong sano kena gatal bukan menciptakan obat ini kan nah itulah fenomena-fenomena lebih kurang itu ya Nah itu ya bagus nah sekarang kalau seandainya dia aduk atau kata seperti ini dalam diskusi eh ialah jelas-jelas lah itu itu belum puas itu namanya iyalah dipuas-puas terbaik bisa kamu ngomong kami bukan alat penguat dan dan kemudian kamu bisa tidak egois bisa melontarkan dengan yang lain kira-kira aduk kira-kira yang mau menambahkan kenoklah mentok jawaban dari komateri tadi Hai Bagaimana ini siapa nama itu sudah bisa diterima besok kalau belum bisa tapi itu aku suplenterkan kepada orang lain bisa Oke masih ada lagi habis Hai jadi gini memang asingnya diskusi ini seperti yang kugambarkan tadi kenapa gitu Oh selalu dosen ini buat makalah diskusi padahal sebenarnya dalam hidupnya ada yang lain ketika ilmu itu berkembang ketika itu kita akan cerdas ketika kita bisa ngomong diajak uang gitu nah bahasanya tuh kalau suplemam diajak uang lain kecilah kamu ada orang yang membutuhkan ego organisasi Mugolah kamu pintar kalau udah tahu udah ditunjukkan kepintaran muda diajak tapi kalau setengah-setengah pintar walaupun tidak pintar cacat pintar coba aja dulu dia tuh Hai paham ya anggap yang ini pintar ngomongnya pintar segalanya bagus itu tentang dunia ini bagus ditanya tamatan mana kau udah aku ini sebenarnya tak tamat SD ujung kaki dulu ini pengaruh juga masalah akan pendidikan Mbak Tuan diko kamu lah bergelar apa gelar kamu nih mana selesai SPD kecil bela ya si tamat dari kuliah membaca dapet gawi kita berorganisasi umpamu terjun ke politik berpertai abri kan diajak nak buat politik di jengok uang lapacat di belakang itu SPD nyalun kadeh balik kudusun woi serjana wong ini selama ini kita nih punya kadeh sejak serjana cuma kita pilih sekali ini yang serjana artinya pentingnya belajar ilmu pengetahuan tadi apa itu yang aku maksud jadi diskusi ini jangan ini tapi jangan pulang juap dengan-dengar denger dulu kau itu halo jangan denger dulu kau itu nah itu lain itu gaya itu sudah ada aku ini yang pampai kan aku nih modera nah kan yang kan Tepang Sing Yuk pegal aku itu berarti bener kan tidak oke ya udah yo udah ada aku ngomong itu weh ya udah aku nih nyon toh saya nih nyon toh jadi maksudnya itu Jom denger dulu aku nih modera aku megang diskusi ini itu semangat namanya yang lain ada yang tambahan segala yang dijawab disini atau mapar ke boleh dalam diskusi jadi dalam diskusi ini bisa ngomong apa yang ditanya oleh si tadi terlalu jauh dia melenceng dari apa yang masalah sini boleh yang lain ngomong ini kan baru-baru kan di SMA kan tapi sekarang SMA sudah diskusi-diskusi lah iyalah di SMA kalau kami dulu jaman kami dulu SMA belum bertemu sekarang lah diajari kan artinya kalau diajari tinggal kuliah itu jangan perlu terlalu kapunian kalau kami dulu pas kuliah kaku udah pernah diskusi macam mana gayanya oke yang berapa sudah mulai nak ditutup atau jangan ditutup dulu kaki api nyelesaikan ya sudah hanya sudahi moderator menyelesaikan acara ini baiklah ini kami tutup hasil diskusi atau presentasi kami pada siang hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillah Alhamdulillah merupakan terima kasih terima kasih terima kasih